Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 07 Akan tetapi, ketika mereka tiba di tengah hutan yang subur itu, mereka tertegun melihat seorang laki-laki sedang tidur di atas rumput, berbantal batu, kedua lengan bersilang depan dada dan mukanya tertutup oleh sebuah cating besar bundar. Seekor kuda yang kelihatan lelah sekali sedang makan rumput tak jauh dari laki-laki itu. Panglima pasukan dan kakek Lu Kiong yang memang di sepanjang perjalanan sudah menduga akan datangnya penyerbuan pihak musuh, tentu saja menjadi curiga ketika melihat laki-laki itu. Akan tetapi karena merasa terlalu tinggi untuk menegur, Panglima itu memanggil lima orang prajurit yang sedang duduk tak jauh dari situ dengan lambayan tangannya. Usir dia pergi. Seng Putri berkenan hendak mandi di matu air ini, katanya. Lima orang prajurit itu dengan sikap gagah, galak dan langkah lebar menghampiri orang yang sedang tidur. Hei! Bangun! Seng Putri hendak mempergunakan tempat ini, kau pergi dan pindahlah tidur di lain tempat bentak seorang di antara para prajurit itu. Akan tetapi orang itu tetap tidur, sama sekali tidak bergerak. Hei! Tulikah engkau bentak prajurit kedua. Apakah kau sudah mati barangkali bentak prajurit ketiga? Tak mungkin mati, lihat lututnya bergerak-gerak. Memang, orang yang tertidur itu lutut kanannya terangkat dan kini bergerak, akan tetapi terhenti lagi karena dibicarakan orang. Hai, petani! Lekaslah bangun dan pergi. Apakah kau ingin diseret bentak pula seorang prajurit? Tetap saja orang itu tidak mau bergerak. Melihat ini, seorang prajurit yang berkumis tebal memegang sebelah kaki orang itu, lalu menarik sekuat tenaga. Akan tetapi, betapa herannya semua orang melihat bahwa si kuat ini sama sekali tidak mampu membuat orang itu bergerak, bahkan menggerakkan kaki itu pun dia tidak mampu. Seolah-olah bukan orang yang ditarik-tariknya, melainkan patung batu yang luar biasa beraknya. Teman-temannya menjadi heran, dan penasaran, kemudian maju bersama dan lima orang itu membetot-betot tubuh orang yang tidur itu. Terdengar mereka mengeluarkan suara ah ihu ketika mengerahkan tenaga, namun tetap saja orang yang dikeroyok lima ini tidak dapat digerakkan sedikit pun juga. Eh eh, apakah engkau minta dipukul seorang prajurit membentak dan kuda orang itu menjadi ketakutan melihat dan mendengar ribut-ribut sehingga binatang ini melarikan diri agak jauh dari tempat itu. Karena orang itu tetap tidur dengan muka ditutup caping, lima orang prajurit itu menjadi hilang sabar, malu dan penasaran. Mereka berlima tidak mampu menggerakkan orang yang tidur ini. Jelas bahwa orang itu tidak tidur, maka mereka merasa dianggap peringan dan hina. Kini mereka berlima turun tangan menyerang dengan pukulan kalang kabut. Plak-plak-plak duk-duk. Aneh bukan main. Tanpa menurunkan topi yang menutupi seluruh mukanya, orang itu dapat menggerakkan kaki tangannya menangkisi semua pukulan. Bukan saja pukulan-pukulan itu tertangkis, bahkan lima orang prajurit itu akhirnya mundur sambil meringis, memegangi lengan mereka yang menjadi bengkak-bengkak terkena tangkisan orang yang masih tertutup mukanya oleh caping itu. Hempang lima sudah memegang gagang pedangnya, akan tetapi dia didahului oleh ceng-ceng yang sekali melompat telah berada di dekat orang itu sambil berkata, suaranya lantang penuh teguran, kalaukah seorang gagah, tentu kau tahu bahwa tempat ini bukan hanya milikmu seorang, dan tentu kau mempunyai kesopanan untuk menyingkir karena ada wanita hendak mandi di sini. Adik Chandra, jangan tiba-tiba Seng Putri berseru dan sudah lari mendatangi dan berkata dengan halus kepada orang yang mukanya masih ditutupi-topi itu. Harapkah suka pergi dari sini dan setelah kami selesai mempergunakan metu air ini, tentu saja kau boleh menempatinya lagi. Tubuh itu bergerak-gerak sedikit, kemudian tangan kanannya merabai tanah, menekpuk dengan pengerahan tenaga dan tubuhnya mencelat ke atas punggung kudanya yang berada agak jauh dari situ, kemudian kuda itu membalap pergi meninggalkan suara derap kaki dan sedikit debu mengepul. Semua itu dilakukan tanpa membuat capingnya terbuka. Hebat kakek Lu Kiong memuji dengan kagum. Mungkin dia mati-mati musuh, bisik panglima komandan pasukan yang segera pergi dan memerintahkan para penyelidiknya untuk menyelidiki keadaan di sekitar hutan itu. Kakek Lu Kiong mengerutkan alisnya, termenung dan merabai-rabai jenggotnya, lalu berkata kepada panglima itu, dia adalah seorang hon, dan melihat gerak-geriknya, dia memiliki ilmu silat yang tinggi sekali. Sayang bahwa kita belum dapat melihat wajahnya sebelum dia pergi. Kurasa dia bukanlah mati-mati musuh, karena kalau dia mati-mati musuh, tentu tidak demikian perbuatannya, melainkan menyelidiki kita dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Betapapun juga, dia lihai sekali dan kita harus berhati-hati. Juga Tan Chiang Kun yang diberitahu tentang orang asing bercaping itu jadi termenung. Saya mengenal banyak tokoh Kang O, dan tentu saja banyak yang bercaping dan berilmu tinggi. Mungkin saya dapat mengenalnya kalau melihat wajahnya. Akan tetapi karena jelas tidak mengganggu, bahkan dalam bentrokan itu dia tidak menewaskan seorang pun prajurit, kurasa dia tidak mempunyai niat buruk terhadap rombongan kita. Sementara itu, Ceng-Ceng dan Seng Putri mandi di matu air. Mereka membicarakan juga laki-laki yang aneh tadi. Dia tentu orang jahat. Kalau tadi dia tidak lekas menyingkir, tentu aku akan menghajar di akata Ceng-Ceng yang merasa mendongkol juga karena orang asing itu dipuji-puji dan orang itu mendapat kesempatan untuk memamerkan kepandainya. Memang darah ini memiliki watak yang kadang-kadang keras tidak mau kalah, dan dia paling tidak senang melihat orang memamerkan kepandainya. Ah, belum tentu, adik Chandra. Kurasa, melihat gerak-geriknya, dia bukanlah seorang jahat. Buktinya, dikeroyok demikian banyaknya prajurit, dia tidak membunuh seorang pun di antara mereka, padahal kalau melihat kepandainya, tentu dengan mudah dia mampu melakukan hal itu. Hem, dia memang sengaja hendak memamerkan kepandainya bantah Ceng-Ceng masih tak puas. Kalau saja diberi kesempatan, akan kubuktikan bahwa lagaknya itu hanya kosong belaka. Maklum akan watak adik angkatnya, putri itu hanya tersenyum dan tidak menyebut lagi perihal orang aneh itu. Juga para tokoh dalam rombongan itu tidak bicara lagi tentang orang aneh, dan orang itu hanya disebut-sebut dengan bisik-bisik di antara para prajurit. Namun, peristiwa itu mempertinggi kewaspadaan rombongan dan penjagaan dilakukan ketat malam itu. Karena para penjemput belum juga muncul, maka terpaksa mereka bermalam di hutan itu dengan membangun tenda-tenda darurat. Seng Puteri dan Ceng-Ceng, juga para pelayan wanita, tidur di dalam kereta joli. Malam itu sunyi sekali setelah lewat tengah malam. Sebagian besar prajurit yang tidak bertugas jaga, tidurnya nyak karena mereka memang sudah lelah sekali. Akan tetapi mereka yang bertugas jaga, tetap berjaga dengan penuh kewaspadaan di tempat masing-masing. Perondaan dilakukan terus-menerus dari tempat penjaga yang satu kepada tempat penjaga yang lain. Juga kakek Lu Kiong, komandan pasukan, dan Tan Chiang Kun tidak dapat tidur dan mereka bercakap-cakap di dalam tenda melewatkan waktu malam yang merupakan bahaya bagi mereka itu. Di dalam kereta joli, Ceng-Ceng dan Shanti Dewi juga tidak dapat tidur. Mereka sudah terbiasa dengan kamar yang serba lengkap, dengan pembaringan yang lunak sehingga tidur setengah duduk di kereta joli merupakan hal yang sukar dilakukan. Maka keduanya juga setengah berbaring sambil bercakap-cakap. Diam-diam keduanya merasakan sesuatu yang aneh dan seolah-olah ada tanda-tanda rahasia akan datangnya hal yang tidak mereka kehendaki. Setelah munculnya orang aneh siang tadi, segala sesuatu kelihatan penuh rahasia. Suara angin berdesir mempermainkan daun-daun pohon saja terdengar seperti bisikan-bisikan iblis dan seluman. Bayang-bayang pohon yang dibuat oleh sinar lentera penjagaan tampak seperti bayangan raksasa. Keadaan serba menyeramkan dan menegangkan. Kulik, kulik, kulik. Suara burung malam itu terdengar jelas sekali karena suasana yang amat sunyi. Suara itu memecah kesunyian dan Putri Shantidewi menggerakkan kedua pundaknya. Tengkuknya terasa dingin meremang. Ih, menyeramkan sekali bisiknya. Adik Chandra, hatiku terasa tidak enak sekali. Bagaimana kalau sampai terjadi sesuatu dengan kita? Ceng-Ceng juga merasa seram, namun dia menghibur hati kakak angkatnya dengan senyum lebar. Apa yang dapat terjadi kepada kita? Engkau dikawal oleh 500 prajurit pilihan, Enci Shanti. 500 orang prajurit di tempat seperti ini tidaklah meyakinkan sekali, Adik Chandra. Aku mendengar bahwa di daerah perbatasan ini seringkali muncul gerombolan yang dipimpin oleh Raja Muda Tambolon yang biadab itu. Siapakah Raja Muda Tambolon yang terkenal itu, Enci Shanti Dewi Bergidik? Aku sendiri belum pernah melihat orangnya. Akan tetapi menurut kabar, dia adalah seorang peranakan Tibet dan Mongol, seorang laki-laki bertubuh raksasa yang amat sakti dan juga amat kejam, terutama sekali terhadap wanita. Hem, kejam terhadap wanita? Bagaimanakah? Hih, aku merasa ngeri baru mengingat cerita yang kudengar itu saja. Bayangkan, kalau Tambolon sudah menyerang sebuah dusun, dia akan membunuh semua laki-laki yang tidak mau menyerah, dan tidak ada seorang pun wanita yang dilepaskannya. Semua kanak-kanak dibunuh, dan wanita dari usia 14 tahun ke atas, semua menjadi korban kebiadabannya. Kabarnya, dia sendiri akan memilih sedikitnya 5 orang wanita tercantik untuk dia permainkan sampai bosan. Ada pun sisanya, semua diberikan begitu saja kepada para anak buahnya dan terjadilah peristiwa yang lebih mengerikan daripada penyembelihan terhadap kaum pria dan anak-anak. Para wanita itu diperkosa di dalam rumah, di jalan-jalan, di sawah, di mana saja mereka ditemukan, bahkan di antara mayat-mayat suami dan atau saudara-saudara mereka. Keparat Jahanam Cheng Cheng mendesiskan kata-kata ini penuh kebencian. Dan beberapa hari kemudian, wanita-wanita tua dibunuh, yang muda digiring sebagai orang tawanan atau lebih tepat lagi, sebagai alat hiburan mereka sampai kaum wanita itu mati atau bunuh diri. Anak-anak yang lahir dari perbuatan laknat ini kelak menjadi anak buah gerombolan. Kabarnya tambolon sendiri merupakan hasil kelahiran dari perbuatan biadab seperti itulah. Hem, kalau begitu bayarlah mereka muncul. Ingin aku memenggal leher manusia iblis itu dengan pedangku sendiri Cheng Cheng berkata lagi. Tiba-tiba, seolah-olah menjawab kata-kata Cheng Cheng, terdengar suara melengking tinggi berulang-ulang. Mula-mula suara itu datangnya dari arah barat, kemudian disusul dari selatan, timur dan utara. Suara melengking yang agaknya bukan keluar dari leher manusia, melainkan dari semacam alat tiup yang aneh. Segera terdengar teriakan-teriakan dan kegaduhan hebat di luar kereta joli. Apa itu Shanti Dewi bertanya kaget dan mukanya pucat. Jangan keluar dulu, biar aku yang memeriksa Cheng Cheng sudah meloncat keluar dan dapat dibayangkan betapa kaget hatinya melihat ratusan anak panah berapi datang bagaikan hujan menyerang tempat itu. Di sana sini sudah terjadi kebakaran pada tenda-tenda dan keadaan menjadi kacau. Para prajurit yang baru saja terbangun dari tidur dan dalam keadaan panik, lari ke sana kemari sampai akhirnya teriakan-teriakan kakek Lu Giong, komandan pasukan, Tan Chiang Kun dan beberapa orang perwira lain dapat meredakan kepanikan. Pasukan-pasukan disusun dan dibagi empat, siap menghadapi serangan dari empat penjuru itu. Tak lama kemudian, muncullah pihak musuh yang menyerang dari empat penjuru, dan terjadi pertempuran yang amat hebat. Perang yang terjadi di dalam gelap itu amat kejam dan dasyat, namun sungguh tidak menguntungkan pihak pasukan butan. Mereka sebagian besar baru saja bangun tidur, masih nanar dan agaknya pihak penyerang lebih tangkas dan lebih biasa dengan pertempuran di dalam hutan yang gelap. Selain itu, segera didapatkan kenyataan yang mengejutkan bahwa jumlah musuh luar biasa banyaknya, jauh lebih banyak daripada jumlah pasukan butan yang 500 orang itu. Juga di pihak musuh banyak terdapat orang-orang pandai dari bermacam suku bangsa. Ada pendeta lama dari Tibet, ada orang Turki yang bersorban, orang Mongol dan juga orang Han. Perang tanding mati-matian itu terjadi sampai hampir pagi. Cheng Cheng yang siap dengan pedang di tangan melindungi Shanti Dewi yang juga memegang pedang. Ada beberapa orang musuh dapat menyelunduk masuk dan Cheng Cheng sudah merobohkan empat orang musuh, sedangkan Shanti Dewi sendiri yang selama hidupnya belum pernah bertempur, apalagi membunuh orang, terpaksa membunuh seorang laki-laki tinggi besar yang hendak menangkapnya. Kini dengan muka pucat dan tubuh menggigil puteri itu memandang korbannya. Pedangnya tertinggal di dalam perut korban itu karena merasa terlalu ngeri untuk mencabut pedangnya. Tiba-tiba kakek Lu Kiong datang dengan muka agak pucat. Seluruh pakaian kakek itu berlumur darah, dan mukanya penuh keringat. Pedang di tangan kakek ini pun penuh berlepotan darah dan kelihatannya dia lelah sekali. Seperti juga para prajurit dan para pimpinan, kakek ini telah ikut berperang dan mengamuk seperti seekor harimau. Cheng Cheng, cepatlah persiapkan diri dan cuan puteri. Kita harus melarikan diri, pihak musuh terlalu kuat. Apa? Melarikan diri? Tidak, kongkong Cheng Cheng membantah marah. Biarlah kita melawan sampai titik darah terakhir. Husah! Kau kira kakekmu ini pengecut? Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri, kita harus menyelamatkan Cheng Cheng teringat. Dia menoleh dan melihat Shanti Dewi berdiri pucat memandang orang yang telah ditusuk perutnya dengan pedangnya itu. Orang itu masih berkelojotan di depan kakinya. Bagaimana kita bisa melarikan Cheng Puteri, kongkong? Tempat ini sudah terkurung. Cepat, kalian berdua pakai pakaian ini dan mari ikut dengan aku kakek Lu Kiong memberikan dua setel pakaian petani kepada Cheng Cheng dengan nada memerintah. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan cuan puteri. Ini sudah diatur oleh kami, komandan pasukan, Tan Ciyang Kun, dan aku sendiri. Kita berdua harus dapat mengawal dan menyelamatkan puteri keluar dari tempat ini. Dua orang gadis itu tidak banyak membantah lagi, lalu mengenakan pakaian petani yang agak kebesaran itu, menutupi pakaian mereka sendiri, mengunci rambut seperti model laki-laki, kemudian tergesa-gesa mengikuti kakek itu menyelinap di antara pohon-pohon gelap. Cheng Puteri menyerahkan segemgam perhiasan berharga kepada Cheng Cheng untuk membantu membawanya sebagai bekal. Dengan perhiasan di kantung baju yang lebar, dan pedang disembunyikan di bawah baju, mereka bergerak di bawah pohon-pohon. Shanti Dewi telah mendapatkan kembali pedangnya setelah dicabut dari perut penyerangnya tadi dan dibersihkan darahnya pada pakaian korban. Akan tetapi, di mana-mana mereka bertemu dengan pihak musuh dan beberapa kali terpaksa mereka terpaksa membuka jalan darah dan merobohkan musuh untuk dapat melanjutkan usaha mereka melarikan diri. Namun, kakek Lu Kiong sedapat mungkin menghindarkan diri dari pertempuran, memilih lowongan-lowongan untuk keluar dari dalam hutan tanpa diketahui musuh. Akhirnya, setelah matahari pagi tersemingul di antara daun-daun pohon, mereka bertiga telah berhasil lolos dan keluar dari dalam hutan di mana masih berlangsung perang yang amat hebat itu. Suara pertempuran masih terdengar jauh di luar hutan. Baru saja hati ketiga orang pelarian itu merasa lega karena dapat lolos, dan memasuki sebuah hutan kecil di antara gulun pasir yang hanya kadang-kadang saja menyelingi gundukan perbukitan, tiba-tiba terdengar bentakan keras dan lima orang sudah berdiri di depan mereka dengan golok terhunus di tangan. Hahaha, sudah kuduga tentu akan ada yang menyelingap ke sini. Eh, kakek tua, apakah kalian ini anggota rombongan putri? Eh, kalian berdua ini begini tampan, persis perempuan, hei, bukankah kalian perempuan seorang di antara mereka yang bertubuh tinggi besar bermuka hitam bermata lebar menunjuk dengan goloknya ke arah muka ceng-ceng dan shantidewi? Ah, diapu teributan. Tidak salah lagi. Aku pernah melihatnya, diapu teributan tiba-tiba terdengar teriakan seorang tinggi kurus bermuka kuning. Mendengar ini, lima orang itu cepat maju mengurung. Hahaha, benarkah itu, kawan? Kalau begitu, kita telah berhasil menjebak kakap dalam jaring kita. Hahaha, Raja Muda tentu akan memberikan hadiah banyak sekali kepada kita. Tangkap dia teriak si muka hitam, dialah yang agaknya menjadi pemimpin gerombolan lima orang kasar ini. Si muka hitam dan si muka kuning sudah menggunakan golok mereka untuk menerjang kakek Lu Kiong, sedangkan tiga orang teman mereka menubruk ceng-ceng dan shantidewi. Plak-plak, des. Tiga orang itu tersungkur karena ceng-ceng sudah memukul dan menendang dua orang, sedangkan shantidewi sendiri merobohkan seorang dengan sebuah tendangan kilat. Trangk. Kringk. Kakek Lu Kiong berhasil menangkis dua batang golok lawan, biarpun dia terkejut sekali karena ketika dia menangkis, dia merasa betapa dua kali pedangnya tergetar hebat, tanda bahwa si muka hitam dan si muka kuning itu memiliki tenaga sinkang yang kuat sekali. Melihat tiga orang temannya tersungkur dan meloncat kembali, si muka hitam tertawa. Hahaha, kiranya memiliki kepandayan juga si puteri dan pelayannya. Mulut busuk. Aku bukan pelayan mentak ceng-ceng yang marah sekali dan dia sudah menghunus pedangnya, demikian pula shantidewi. Hahaha, tangkap mereka, jangan sampai mereka terluka. Seng puteri boleh untuk raja muda, akan tetapi si cantik liar itu untukku saja, hahaha. Keparat Lu Kiong sudah menggerakkan pedangnya menyerang dan dapat ditangkis oleh si muka hitam. Segera terjadi pertandingan yang seru sekali antara kakek Lu Kiong dikeroyok dua orang yang ternyata memiliki ilmu silat yang tangguh juga. Tiga orang anak buah mereka itu sudah mencabut golok dan kini menyerang ceng-ceng dan shantidewi. Akan tetapi karena mereka tidak berani melukai, sedangkan dua orang darah itu melawan mati-matian, tentu saja tiga orang itu menjadi kewalahan, betapapun lihai ilmu silat mereka. Ceng-ceng mulai mendesak dengan pedangnya dan 30 jurus kemudian, dia sudah merobohkan seorang pengeroyok dengan bacokan pedangnya yang hampir memisahkan kepala dari tubuh lawan itu. Terdengar teriakan keras. Tercepat sekali dari atas membacok ke arah kepala kakek Lu Kiong. Si muka hitam ternyata marah sekali melihat saudaranya tewas dan kini dia mengerahkan tenaga untuk membalas dendam. Teringguk, audah tubuh kakek Lu Kiong tersungkur dan dia bergulingan. Ketika menangkis tadi, rasa nyeri menusuk pundak kirinya yang terluka sehingga dia kehilangan tenaga dan hanya dengan jalan menjatuhkan diri saja dia terbebas dari bacokan golok. Si muka hitam mengejar dan menghujankan bacokan. Namun kakek itu dengan sigapnya bergulingan sambil mengangkat pedang beberapa kali menangkis, lalu dengan teriakan keras dia sudah meloncat bangun dan segera terjadi pertandingan mati-matian antara kedua orang itu. Kaketmu terluka, bantulah dia. Adik Chandra Shantidewi berkata sambil pedangnya membacok ke arah lawan yang dapat ditangkis oleh lawan itu. Tidak, kita bereskan dulu dua ekor anjing ini ceng-ceng berseru. Dia mengerti bahwa puteri itu bukanlah lawan kedua orang yang cukup lihai ini, maka ia cepat memutar pedangnya. Kemarahan melihat kakeknya terluka menambah semangat darah ini. Dengan putaran pedang secepat kitiran, akhirnya ia berhasil menemdang roboh seorang lawan. Tendangan dengan ujung sepatu yang tepat mengenai sambungan lutut sehingga orang itu berlutut tanpa mampu berdiri kembali. Sehingga pedang di tangan Shantidewi menyambar. Terang, orang yang sudah berlutut itu berusaha menangkis, namun karena kedudukannya yang tidak baik, tangkisannya membuat goloknya terpental dan terlempar. Wut! Kerat pedang ceng-ceng sudah menyambar dan merobek penggorokannya. Orang itu mengeluarkan suara seperti babi disembelih dan roboh terjengkang, darah munkrat-munkrat dari lehernya yang coba ditutupinya dengan telapak tangan. Melihat ini, Shantidewi loncat mundur dan membuang muka dengan penuh kengerian. Hampir dia muntah-muntah menyaksikan pemandangan yang mengerikan hatinya ini. Ceng-ceng mengamuk dan menekan lawan yang tinggal seorang lagi itu. Orang itu kini menjadi panik karena kedua orang kawannya telah tewas. Setelah menangkis tiga kali dan selalu tangannya tergetar sehingga goloknya hampir terlepas, dia berteriak, meloncat ke belakang hendak lari. Robohlah teriak ceng-ceng. Dengan gerakan indah dia melontarkan pedangnya ke depan. Pedang itu meluncur seperti anak panah dan menancap di punggung orang itu, menembus sampai ke dada. Dengan teriakan keras orang itu roboh terguling. Kong-kong ceng-ceng menjerit ketika melihat kakeknya terhuyung, lalu kakek itu roboh di atas mayat si muka hitam yang baru saja dirobohkan dan ditewaskan. Ternyata kakek yang kosen ini biarpun berhasil membunuh si muka hitam yang liai, menderita luka pula karena kena bacokan golok si muka hitam yang mengenai dadanya sehingga dada itu terobek lebar. Kong-kong ceng-ceng berlutut dan memangku kepala kakeknya. Wajahnya pucat dan matanya terbelalak penuh kegelisahan menyaksikan keadaan kakeknya yang telah terluka hebat dan seluruh pakaiannya berlepotan darah itu. Kakek Lu Kiong membuka matanya, memandang kepada ceng-ceng lalu kepada Shanti Dewi yang juga sudah datang berlutut di dekat ceng-ceng. Ceng-ceng, kau, kau selamatkan putri, harus. Sekarang juga, pergilah kau ke kota raja, jumpai di sana putri Milana, dia sahabat mendiang ibumu. Lindungi putri dengan nyawamu sebagai, sebagai keturunan seorang bekas pengawal setia, kakek itu menghentikan kata-katanya karena napasnya telah terhenti. Kong-kong. Ceng-ceng memeluk kepala kakek itu, kemudian dia mengangkat mukanya. Dia tidak menangis, walaupun ada dua butir air matu di pipinya yang pucat. Engkau benar, Kong-kong. Kita adalah pengawal-pengawal setia sampai mati. Engkau gugur sebagai orang gagah, Kong-kong. Dan aku akan melanjutkan kegagahanmu. Dia melepaskan pelukannya dan dengan hati-hati dia merebahkan tubuh kakeknya itu di antara mayat-mayat lima orang lawan tadi. Marilah, Enci. Kita harus cepat pergi dari sini sebelum musuh datang. Tapi, tapi jenazah kakekmu. Tidak apa. Kong-kong akan tahu bahwa kita tidak sempat menguburnya. Biarlah semua orang melihat bahwa Kong-kong tewas di antara musuh-musuhnya dalam tugas sebagai seorang pengawal perkasa. Marilah sekuatnya ceng-ceng berusaha menahan tangis karena sesungguhnya hatinya perih sekali harus meninggalkan mayat kakeknya seperti itu. Namun dia tahu bahwa kalau dia terlambat, musuh akan datang dan dia akan sukar sekali menyelamatkan Seng Puteri. Puteri Shanti Dewi menahan isak, mengeluarkan sehelai kalung dan sambil berlutut mengalungkan benda itu di leher kakek Luk-kyong. Ini adalah kalungku sendiri, biarlah sebagai tanda terima kasihku. Dia terisak dan lengannya disambar oleh ceng-ceng lalu diajaknya puteri itu melarikan diri. Hampir saja ceng-ceng tadi menangis melihat sikap puteri itu, dan dengan mengeraskan hati dia setengah menyarat kakak angkatnya karena kalau dia menurutkan hati dan ikut menangisi jenazah kakeknya, keadaan mereka bisa berbahaya sekali. Demikianlah, dengan menyamar sebagai dua orang petani yang melarikan diri karena terjadi perang, ceng-ceng dan Shanti Dewi melewati gulun pasir, pegunungan dan hutan-hutan lebat menuju ke timur. Tentu saja perjalanan itu sukar bukan main bagi mereka berdua, seperti dua ekor ikan kecil yang dilepas di tengah lautan. Mereka tidak mengenal jalan. Satu-satunya yang mereka ketahui hanyalah bahwa kota raja-kerajaan ceng berada jauh sekali di timur. Mereka membawa bekal banyak perhiasan berharga, namun apa artinya semua itu kalau mereka selama belasan hari tidak pernah bertemu dengan orang lain? Mereka terpaksa harus makan binatang buruan dan daun-daun, minum dari air sungai dan mereka selalu dalam keadaan waspada dan gelisah karena mereka maklum bahwa sebelum tiba di kota raja, mereka selalu akan terancam bahaya karena pihak musuh, yaitu orang-orang bawahan raja muda tambolon tentu melakukan pengejaran. Liko, mari kita turun dari sini. Lihat itu sepasang raja wali kita beterbangan di atas permukaan laut, agaknya tentu ada sesuatu terjadi. Mungkin ada ikan besar terdampar ke pulau seperti dahulu kata Tian Bu sambil menudingkan telunjuknya ke bawah puncak di mana tampak sepasang raja wali itu terbang rendah di permukaan laut. Ahaha, Bute, sekarang bukan waktunya bermain main. Ingat, hari ini kita harus melatih sinkang untuk menghimpun hui yang sinkang, tenaga sakti inti api, yang amat sukar. Memang sukar, Liko. Tidak semudah ketika kita melatih suat in sinkang. Tentu saja, untuk menghimpun suat in sinkang, tenaga sakti inti salju, kita dibantu oleh hawa dingin dan salju, sedang hui yang sinkang adalah sebaliknya, menyalurkan sinkang menjadi berhawa panas. Karena sukarnya, maka kita harus giat berlatih, jangan terlalu banyak main main. Marilah kita berlatih lagi, kurasa di dalam goa itu sudah cukup panas, apinya sudah sejak pagi tadi menyala. Kian Bu menghela nafas kecewa, akan tetapi tidak berani membantah kakaknya dan mereka memasuki sebuah goa di puncak itu. Kalau orang lain yang belum terlatih, baru memasuki goa itu saja tentu tidak akan kuat bertahan. Di situ dinyalakan api arang yang amat besar sehingga hawa menjadi panas luar biasa, baru masuk saja terasa kulit seperti dibakar. Namun kedua orang pemuda yang sudah terlatih itu seolah-olah mereka tidak merasakan hal ini. Mereka berjalan masuk dan duduk bersila, mulai berlatih hui yang sinkang. Kedua orang muda putra majikan Pulau Es ini memang selalu tekun berlatih silat semenjak mereka dahulu tersesat ke Pulau Neraka dan terancam bahaya maut. Biarpun mereka dapat terhindar dari malapetaka, bahkan pulang ke Pulau Es membawa sepasang Raja Wali, namun keduanya maklum bahwa ilmu kepandayan mereka masih belum mencukupi sehingga sekali saja keluar merantung hampir celaka, maka di bawah gemblengan dan bimbingan yang amat keras dari ayah mereka, keduanya berlatih setiap hari sehingga memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Akan tetapi belum lama mereka melakukan si ulian, semedi, untuk berlatih sinkang, tiba-tiba telinga Tian Bu menangkap suara Raja Wali yang melengking panjang. Dia membuka mata memandang keluar goa. Tentu saja dari dalam goa itu dia tidak melihat sepasang Raja Wali, akan tetapi kembali telinganya menangkap suara lengking panjang dari sepasang Raja Wali itu. Liko, Tian Li membuka matanya memandang dengan cemberut. Bute, mengapa kau belum juga berlatih? Apa kau ingin mendapat marah dari ayah? Liko dengarkan. Sepasang Raja Wali kita marah-marah, tentu ada sesuatu. Terpaksa Tian Li mencurahkan perhatiannya pada pendengarannya dan tak lama kemudian dia mendengar lengking panjang dari sepasang Raja Wali mereka. Tak salah lagi, memang sepasang Raja Wali itu sedang marah-marah. Hal ini amat mengherankan karena kalau tidak terjadi sesuatu di Pulau Es, mengapa sepasang Raja Wali itu marah-marah? Hem, mereka marah sekali. Entah apa yang sedang terjadi, kata pemuda yang bersikap tenang ini. Mendengar suara mereka, kalau tidak melihat dulu, mana bisa aku menyatukan tenaga untuk berlatih? Aku mau melihatnya dulu, Liko berkata demikian, Kian Li sudah menggerakkan kakinya dan tahu-tahu tubuhnya sudah melesat keluar dari goa itu. Gerakannya memang hebat sekali karena pemuda ini sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat. Tunggu, bute Kian Li juga meloncat dengan kecepatan yang sama. Kedua orang kakak beradik itu berlari cepat menuruni puncak dan ketika mereka tiba di pantai tampaklah oleh mereka apa penyebab sepasang Raja Wali itu berterbangan rendah dan mengeluarkan suara pekek kemarahan. Kiranya Pulau Es kedatangan tamu. Hal yang luar biasa sekali karena selama mereka hidup di Pulau Es, baru satu kali ini ada orang-orang asing yang datang di Pulau Es, menggunakan sebuah perahu besar yang berlabuh di tepi pantai. Kakak beradik itu merasa heran sekali, apalagi ketika melihat bahwa yang datang adalah orang banyak. Ada 20 orang yang kini sudah mendarat dan mereka itu berdiri di pantai, berhadapan dengan Sumahon dan kedua orang istrinya. Karena ayah dan ibu mereka telah hadir, kakak beradik ini tidak berani bersuara, hanya melangkah maju dan mendengarkan percakapan yang baru berlangsung. Agaknya orang tua mereka juga baru saja datang ke tempat itu menyambut para pendatang ini. 20 orang itu rata-rata telah berusia lanjut, paling muda 45 tahun sampai ada yang sudah tua sekali. Akan tetapi yang paling menarik adalah dua orang kakek yang berdiri di depan, karena mereka ini adalah yang paling aneh di antara mereka semua. Dua orang kakek ini menarik karena wajah mereka serupa benar. Sukar membedakan dua wajah itu yang bentuk dan garis-garisnya sama, bahkan rambut mereka yang panjang terurai sampai ke leher juga sama. Akan tetapi, ada perbedaan yang amat menyolok pada pakaian mereka dan warna muka mereka. Yang seorang bermuka putih, bukan pucat melainkan putih seperti dicat. Kakek ini memakai baju tebal dari bulu, akan tetapi masih kelihatan seperti orang kedinginan, bahkan mukanya yang lebar bulat itu, yang berwarna putih, agak kebiruan seperti orang menderita dingin hampir beku. Adapun kakek kedua merupakan kebalikan dari kakek pertama. Kakek kedua bermuka merah, muka yang seperti orang kepanasan. Orang kedua ini hanya memakai celana sebatas lutut dan sepatu, sama sekali tidak memakai baju sehingga tubuhnya yang agak kurus dengan tulang iga menonjol itu kelihatan. Anehnya, biarpun berada di pulau es yang dingin sekali, kakek ini masih kelihatan seperti orang kegerahan, mengipas-ngipas tubuh atasnya yang telanjang itu dengan sehelai sapu tangan yang sudah basah oleh keringatnya. Dan ini bukan hanya aksi belaka karena memang lehernya selalu basah oleh keringat. Delapan belas orang yang lainnya terdiri dari empat belas orang kakek yang rata-rata kelihatan aneh dan membayangkan ilmu kepandayan tinggi, dan empat orang wanita berusia kurang lebih lima puluh tahun yang masing-masing membawa pedang di punggung mereka. Empat orang wanita ini kepalanya dibalut dengan kain putih seperti orang berkabung dan wajah mereka angker, penuh kebencian ketika mereka memandang kepada pendekar super sakti dan kedua istrinya. Melihat dari bentuk pakaian mereka, jelas bahwa empat orang wanita ini bukanlah wanita hon, sungguhpun wajah mereka seperti wanita hon biasa, akan tetapi pakaian mereka agak lain. Dan memang mereka itu adalah wanita-wanita dari Korea, dan tergolong tokoh-tokoh orang gagah di negeri itu. Siapakah kedua orang kakek kembar yang agaknya menjadi pimpinan rombongan yang secara tidak terduga-duga datang mendarat di Pulau Es ini? Nama mereka tidak begitu dikenal di dunia Kang-O, karena memang kedua kakek kembar ini selama puluhan tahun pergi meninggalkan dunia Kang-O dan merantau di luar negeri. Mereka adalah kakak beradik kembar, berasal dari Taiwan, Formosa, dan pernah mereka menjelajah ke daratan besar dan membuat nama dengan ilmu kepandayan mereka. Akan tetapi, mereka berbeda haluan dengan suheng mereka yang mencari kedudukan dengan menghambakan diri kepada bangsa mancu yang menduduki Tiongkok. Suheng mereka kemudian terkenal sebagai Kok Su, guru negara, yaitu Imkan Seng Jin Bong Ji Kun. Mereka berdua merasa kecewa melihat kakak seperguruan yang mereka anggap sebagai pengganti suhu itu menghambakan diri kepada musuh, maka keduanya lalu pergi meninggalkan daratan besar dan mereka berpencar untuk meluaskan pengalaman dan memperdalam ilmu mereka. Yang tua pergi ke utara dan selama puluhan tahun bermukim di daerah kutub utara yang amat dingin. Ada pun yang muda merantau ke selatan, ke daerah panas di mana matahari lewat tepat di atas kepala. Beberapa tahun yang lalu, kedua orang ini kembali ke daratan besar sebagai dua orang lihai bukan main. Setelah puluhan tahun tinggal di dekat kutub utara, kakek tertua menjadi putih mukanya dan selalu berpakaian tebal seperti yang biasa dipakai orang-orang meskimo di daerah kutub utara. Kakek ini kemudian terkenal dengan sebutan Pak Tian Lomo, iblis tua dari utara. Ada pun adik kembarnya, sekembalinya dari daerah panas, menjadi merah mukanya dan selalu merasa kegerahan dan tidak pernah berbaju. Dia kini dijuluki Lempian Lomo, iblis tua dari selatan. Biarpun baru datang beberapa tahun saja, kelihayan mereka membuat nama Siang Lomo, sepasang iblis, ini terkenal sekali, terutama pada golongan yang menentang pemerintah Manchu karena kedua orang ini pun terkenal anti kepada kerajaan Manchu. Memang aneh sekali keadaan kedua orang itu. Lajimnya, orang yang selamanya tinggal di daerah dingin seperti kutub utara, kalau datang ke tempat yang lebih panas tentu akan kegerahan, akan tetapi Pak Tian Lomo sebaliknya malah, terus menerus kedinginan. Demikian pula dengan Lempian Lomo, puluhan tahun dia tinggal di daerah panas, semestinya kini dia akan merasa kedinginan, akan tetapi biarpun berada di Pulau Es, dia masih terus merasa panas. Sebetulnya mereka tidak pura-pura dan yang menyebabkannya demikian adalah sinkang mereka. Di kutub utara, Pak Tian Lomo melatih diri secara liar sehingga dia dapat menghimpun inti tenaga yang mengandung hawa dingin. Memang hebat sekali tenaga ini, namun akibatnya karena dilatih secara liar, dia selalu merasa kedinginan dan harus memakai jubah tebal berbulu dan seringkali minum arak tanpa takaran untuk menghangatkan tubuhnya. Demikian pula Lempian Lomo yang telah melatih dan menghimpun inti tenaga sakti yang amat panas sehingga tubuhnya selalu terasa terlalu panas. Ketika kakek kembar ini mendengar betapa suheng mereka telah digagalkan semua usahanya memerontak oleh pendekar supersakti, bahkan kabarnya suheng mereka itu tewas di Pulau Es, tentu saja menjadi marah sekali dan menaruh hati dendam kepada pendekar supersakti, majikan Pulau Es. Apalagi ketika mendengar pendekar yang menjadi musuh besar mendiang suheng mereka itu adalah mantu kaisar Manchu, kebencian mereka makin meluap-luap. Mereka lalu mengumpulkan kawan-kawan sehaluan, yaitu mereka yang menentang pemerintah Manchu. Di antaranya adalah keempat wanita dari Korea itu. Mereka itu adalah kakak beradik dari Jepang yang telah menikah dengan perwira-perwira Korea. Ketika suami mereka semua gugur dalam perang melawan pasukan Manchu, mereka bersumpah untuk membalas dendam dan menggabung dengan mereka yang anti-pemerintah Manchu sehingga akhirnya mereka dapat bekerja sama dengan Siang Lomo. Mendengar bahwa Siang Lomo hendak mencari Pulau Es dan menyerang majikan Pulau Es yang menjadi mantu kaisar Manchu, tentu saja mereka berempat menjadi girang dan segera menyatakan hendak ikut membantu. 14 kakek yang lainnya sebagian besar adalah tokoh-tokoh kaum sesat yang merasa dirugikan oleh pemerintah Manchu, ada pula yang ikut menyerbu Pulau Es semata Metu untuk membalas dendam kepada pendekar siluman atau pendekar supersakti karena sahabat atau saudara seperguruan mereka pernah roboh di tangan pendekar ini. Sumahon dan dua orang istrinya yang juga mendengar pekik sepasang Raja Wali dan melihat sebuah perahu besar mendarat, Sudah cepat menyambut dan kini mereka bertiga menanti keluarnya 20 orang itu dari perahu. Sikap Sumahon dan dua orang istrinya tenang-tenang saja sungguhpun mereka juga merasa heran sekali melihat rombongan orang asing datang ke pulau mereka dan mereka bertiga sudah dapat menduga bahwa rombongan itu tentulah bukan datang dengan iktikat baik. Namun, sesuai dengan wataknya yang tenang dan sopan, Sumahon mengangkat kedua tangannya di depan dadanya sebagai tanda penghormatan, lalu bertanya dengan suara halus, Siapakah Cui, Anda sekalian, yang telah mendarat di pulau Es dan apa gerangan keperluan Cui? Sejenak kedua orang kakek kembar itu tak dapat menjawab, hanya mati mereka memandang Sumahon penuh perhatian dan penuh selidik, memandang pendekar itu dari lambutnya yang putih semua dan panjang sampai kepundak sampai kakinya yang tinggal sebelah. Akhirnya Pak Tian Lomo menghela nafas panjang. Dia merasa heran sekali dan hampir tidak percaya bahwa laki-laki berusia 50 tahun lebih yang kelihatannya lemah, tubuhnya sedang, kakinya tinggal yang kanan dan rambutnya sudah putih semua, bersikap halus dan lemah lembut ini adalah pendekar super sakti atau pendekar siluman yang demikian tersohor. Dia tersenyum dan dengan sikap tak acuh tanpa membalas penghormatan cuan rumah, dia bertanya, apakah engkau yang berjuluk pendekar super sakti, tocu dari pulau Es? Kalau benar demikian, kau mau apakah lulu tidak dapat menahan kemarahannya melihat sikap orang yang sama sekali tidak menghormat suaminya, padahal suaminya telah bersikap sopan dan ramah? Pak Tian Lomo memandang pada lulu dan mengangguk-angguk. Hebat, aku sudah mendengar bahwa pendekar super sakti mempunyai dua orang istri yang kabarnya lihai bukan main dan bahwa yang seorang adalah puteri dari Kaisar Mancu sendiri. Apakah engkau puteri kaisar itu? Kakek tua bangka yang tidak mengenal orang mirahai membentak. Akulah puteri kaisar yang kau tanyakan. Engkau siapakah dan mau apa berlagak di tempat ini dengan membawa banyak anak buah? Pak Tian Lomo saling pandang dengan adik kembarnya, kemudian mereka berdua tertawa bergelak. Kini lem Tian Lomo yang menjawab, suaranya kering tetapi nyaring sekali, eh, pendekar seluman. Kami hendak bertanya, apakah benar Su Heng Kami Imkan Seng Jin Bong Ji Kun tewas di pulau Es ini? Sumahon dan kedua orang istrinya terkejut. Kiranya dua orang kakek kembar yang aneh itu adalah sute-sute dari mendiang Imkan Seng Jin Bong Ji Kun. Jelaslah bahwa kedatangan mereka ini mengandung niat yang tidak baik. Namun suara Sumahon masih tetap tenang ketika dan menjawab, benar, Imkan Seng Jin Bong Ji Kun tewas di tempat ini karena perbuatannya sendiri yang menyalahi kebenaran. Kaukah yang membunuhnya Pak Tian Lomo bertanya, suaranya penuancaman. Sebetulnya, Imkan Seng Jin Bong Ji Kun terjungka dari tebing yang amat suram ketika bertanding dengan Gak Bun Beng. Namun bukan watak Sumahon untuk menyebutkan kesalahan orang lain hanya untuk melindungi dirinya sendiri, maka jawabnya, yang membunuhnya adalah tingkah lakunya sendiri yang tidak benar. Pak Tian Lomo mengangkat tangannya ke pinggang, bertolak pinggang dengan sikap angkus sekali. Pendekar si Luman, dengarlah baik-baik. Kami berdua adalah si yang lomo, aku disebut Pak Tian Lomo dan dia ini adikku Lem Tian Lomo. Kami datang untuk menuntut kematian suheng kami. Bukan itu saja, karena engkau adalah mantu kaisar penjajah dan istrimu itu putri kaisar, maka kami para patriot bergabung untuk membasmi kalian dan mengambil Pulau Es ini sebagai sebuah markas baru. Iblis Tua Bangka Bosan Hidup Mirahai sudah membentak marah sekali dan hampir berbareng dengan Lulu yang juga marah. Kedua orang wanita sakti ini sudah melompat ke depan. Terjangan mereka disambut oleh Pak Tian Lomo dan Lem Tian Lomo yang tertawa-tawa menghina dan memandang rendah kedua wanita itu. Des, des, empat pasang lengan saling bertemu dengan hebatnya, dan akibatnya, Mirahai dan Lulu terlempar ke belakang sedangkan kedua kakek ini pun terhuyung. Melihat ketangguhan kedua orang kakek si yang lomo itu, Sumahon berkata kepada kedua orang istrinya yang sudah dapat mengatur keseimbangan tubuh mereka, Biarlah aku menghadapi mereka. Pendekar si Luman, tibalah saatnya engkau menebus kematian Suheng Lem Tian Lomo berteriak keras. Bersama saudara kembarnya dia lalu menubruk ke depan dan dari kedua tangannya menyambar hawa yang panas seperti api menyala, sedangkan dari kedua tangan Pak Tian Lomo menyambar hawa yang dingin sekali. Namun Sumahon dengan gerakan tenang sudah menggerakan tongkatnya ke depan, dengan gerakan aneh tongkatnya berputar seperti mencoret-coret huruf di udara. Plak-plak. Secara aneh sekali tahu-tahu tongkat itu telah memukul tepat mengenai punggung dua kakek itu yang cepat melompat ke belakang, saling pandang dengan metel, terbelalak. Mereka kaget bukan main. Sama sekali mereka tidak mengerti bagaimana tongkat di tangan si kaki buntung itu dapat memukul punggung mereka. Namun mereka tidak menjadi jori dan cepat tangan mereka meraba pinggang dan mereka melolos sabuk mereka, yang ternyata merupakan sebatang senjata cambuk baja hitam. Sumahon merasa khawatir sekali di dalam hatinya. Kalau kedua orang kakek itu menggunakan senjata yang dia dapat menduga tentu ampuh dan lihai sekali, maka pertandingan akan menjadi sungguh-sungguh dan ada kemungkinan dia kesalahan tangan dan terpaksa membunuh mereka untuk menyelamatkan diri. Biarpun dia tidak merasa takut, namun betapapun juga dia tidak menghendaki dia sekeluarga terpaksa membunuh orang dan mengotori Pulau Es yang sudah beberapa kali dikotori darah manusia yang terbunuh di situ akibat kejahatan-kejahatan mereka. Selama puluhan tahun dia hidup damai, tenteram, dan aman bersama dua orang istrinya dan kedua orang putranya. Kini dia tidak ingin terjadi pembunuhan. Jiwi harap bersabar. Apakah urusan ini tidak dapat diselesaikan dengan damai? Tanya-tanya tenang. Pendekar si Luman, jangan kau kira bahwa kami gentar menghadapi tongkatmu. Kami datang untuk menantang engkau berkelahi bentak paktian lomo. Sumahon menahan nafas. Andai kata terpaksa berkelahi juga, apakah tidak sebaiknya kita hanya menggunakan tangan untuk mengukur siapa yang lebih kuat, dan tidak perlu menggunakan senjata. Sambil berkata demikian, dia menancapkan tongkatnya di depan kaki, tanda bahwa ia tidak akan menggunakan tongkat itu sebagai senjata. Dua orang kakek itu saling pandang, dan sebagai sepasang saudara kembar, tentu saja hubungan batin mereka lebih kerap daripada orang lain sehingga dengan saling pandang saja mereka sudah dapat mengetahui isi hati masing-masing. Keduanya mengangguk, menyelipkan cambuk di ikat pinggang, kemudian keduanya lalu berpencar, menghampiri sumahon dari kanan kiri. Engkau hendak mengadu tenaga sinkang, ya lemtian lomo berseru. Baiklah. Nah, kau terima pukulan kami ini. Kedua orang kakek itu mengeluarkan suara menggereng hebat dari dalam perut mereka, kemudian mereka menggerakkan kedua lengan yang menggetar hebat dan tak lama kemudian, kedua lengan lemtian lomo berubah menjadi merah kehitaman dan mengeluarkan uap panas, sedangkan kedua lengan pak tian lomo berubah putih-pucat seperti lengan mayat dan dari kedua lengan ini juga keluar uap dingin. Kiranya mereka sudah mengumpulkan dan mengerahkan sinkang istimewa masing-masing, menyalurkannya ke dalam lengan dan tiba-tiba mereka berseru keras, memukul dengan telapak tangan kanan terbuka ke arah sumahon dari kanan kiri agak ke depan pendekar berkaki tunggal itu. Sumahon maklum bahwa kalau dia tidak memperlihatkan kekuatannya tentu tidak akan membuat lawan mundur dan dia tidak ingin kalau harus bertanding mati-matian, maka diam-diam dia pun telah mengerahkan tenaga sinkangnya yang istimewa. Pendekar super sakti ini memang terkenal sekali dengan sinkangnya, karena ia telah menguasai dengan sempurna dua macam tenaga sinkang yang berlawanan, yaitu suat in sinkang, tenaga inti salju, dan hawe yang sinkang, tenaga inti api. Kini, menghadapi dua serangan yang datang mengandalkan sinkang yang berlawanan, tentu saja dia sudah siap. Bagi orang lain, betapa kuat sinkangnya, tentu akan sukar menyelamatkan diri menghadapi serangan dari dua tenaga sinkang yang berlawanan itu, tetapi pendekar super sakti dapat menyalurkan dua tenaga bertentangan itu dalam satu saat. Lengan kiri penuh dengan tenaga hawe yang sinkang menyambut telapak tangan lemtian lomo yang panas, sedangkan telapak tangan kanan juga mendorong dan menyambut telapak tangan paktian lomo yang dingin. Des! Des! Pertemuan tenaga mukjijat itu hebat luar biasa. Seolah-olah bumi bergetar dan semua orang yang ada di situ dapat merasakan getaran hawa panas dan dingin berselang-seling sehingga beberapa orang anak buah sepasang kakek kembar itu menggigil penuh kengerian. Selama hidup mereka yang puluhan tahun berkecimpung di dunia Kang O, baru pertama kali itu mereka menyaksikan beradunya tenaga mukjijat sehebat itu. Dan akibatnya juga luar biasa sekali. Tubuh kedua kakek kembar itu terlempar sampai 4 meter lebih. Mereka seperti daun kering tertiup angin, terhuyung dan terguling-guling dan ketika mereka berdua dapat meloncat berdiri, tampak darah merah menghias ujung bibir mereka. Benturan tenaga dahsyat tadi telah membuat mereka terluka di sebelah dalam, sungguh pun tidak terlalu berat karena mereka telah membiarkan diri mereka terdorong oleh tenaga lawan yang luar biasa kuatnya. Akan tetapi, di lain pihak, biarpun pendekar super sakti masih berada di tempatnya tadi, tidak bergeser selangkah pun, namun tubuhnya menjadi kurang tingginya dan kalau orang melihat ke arah kakinya yang tinggal sebelah itu ternyata telah melesak ke dalam tanah sampai hampir selutut. Ternyata bahwa kekuatan kedua orang kakek kembar itu kuat sekali sehingga dalam menahan pukulan mereka, tubuh Sumahon tertekan sedemikian rupa dan biarpun pendekar ini dapat mempertahankan, namun tanah di bawah kakinya tidak dapat menahan sehingga kaki itu masuk ke dalam tanah. Tadinya kedua kakek kakak beradik itu terkejut bukan main, akan tetapi mereka melihat keadaan lawan, hati mereka menjadi besar. Kiranya keadaan lawan juga tidak lebih baik daripada keadaan mereka. Melihat betapa pendekar super sakti masih berdiri dengan kaki tunggal menancap ke dalam tanah, kedua orang itu sudah mencabut cambuk masing-masing dan dengan bentakan-bentakan nyaring mereka menerjang maju. Tar-tar-tar-tar cambuk hitam mereka meledak-ledak di udara kemudian menyambar ke arah kepala Sumahon. Trak-trak-trak-trak-trak. Tiba-tiba tampak sinar bergulung-gulung dan kiranya tongkat yang tadi tertancap di atas tanah di depan kakek pendekar siluman, sekarang telah tercabut dan berada di tangan kanannya. Biarpun kaki tunggalnya masih menancap di atas tanah, namun pendekar itu dengan tenangnya dapat menangkis semua sambaran sinar berwarna hitam dari kedua cambuk lawan. Kemana pun ujung cambuk menyambar, tentu akan terbendung oleh gulungan sinar tongkat dan membalik seperti seekor ular bertemu api. Di antara 18 orang teman sepasang kakek kembar, 4 orang wanita Korea itu merupakan tokoh-tokoh terpandai. Melihat keadaan musuh mereka yang seolah-olah sudah terjebak, mereka mengeluarkan bentakan-bentakan pendek yang nyaring dan ketika tangan mereka bergerak, tampak pedang-pedang panjang melengkung, yaitu pedang samurai model Jepang, berada di kedua tangan mereka. Pedang itu terlalu panjang dan berat bagi mereka, maka mereka menggunakan kedua tangan untuk memegang gagang pedang, seperti orang memegang Toya dan kini mereka memekik sambil berlari ke arah Sumahon dengan samurai di angka tinggi-tinggi di atas kepala mereka. Terang kering-kering-kering. Empat orang wanita itu terhuyung-huyung ke belakang dan mereka memandang dengan matel, terbelalak kepada Lulu dan Mirahai yang ternyata telah menghadang mereka dan menangkis samurai-samurai itu dengan pedang mereka. Lulu memegang pedang perkong kiam yang bersinar putih, sedangkan Mirahai telah menggunakan senjatanya yang luar biasa, yaitu pedang payung. Merasakan tangkisan yang membuat tangan mereka tergetar dan tubuh mereka terhuyung, empat orang wanita Korea itu maklum akan kelihayan dua orang wanita istri pendekar siluman itu, maka mereka lalu sering tak maju menyerang sambil mengeluarkan pekek-pekek dasyat. Empat belas orang lain juga bergerak maju, hendak mengeroyok Sumahan dan dua orang istrinya. Liko, mari. Kian Bu sudah berlari ke medan pertempuran, diikuti oleh kakaknya. Manusia-manusia jahat, berani kalian mengacau Pulau S. Kian Bu berteriak dan segera dan menyerbu ke depan. Hai iit! Hiyaaah! Kedua orang pemuda itu mengamuk dan mereka ternyata hebat sekali. Biarpun mereka hanya bertangan kosong, namun setiap pukulan mereka tentu mengenai seorang lawan yang terjengkang atau terhuyung ke belakang. Biarpun mereka itu dapat bangun kembali, namun amukan kedua orang pemuda ini membuat mereka menjadi kaget dan panik. Apalagi ketika terdengar lengking memanjang dari atas dan dua ekor Raja Wali yang menyambar-nyambar dan mengamuk pula membantu dua orang majikan mereka. Keadaan makin menjadi panik dan para pengeroyok itu kini sebaliknya malah menjadi sibuk dan terdesak hebat. Pertandingan antara Sumahon dan dua orang kakek kembar juga makin seru, namun damdiam kedua orang kakek itu harus mengakui bahwa lawan mereka yang berjuluk pendekar super sakti itu memang benar-benar amat sakti. Seringkali kedua orang kakek ini menjadi bingung karena secara aneh dan tiba-tiba sekali lawan mereka yang hanya berkaki satu itu lenyap dari depan mereka dan tahu-tahu lawan itu telah menyerangnya dari atas kepala. Ketika mereka menyambarkan cambuk ke atas, kembali tubuh itu lenyap dan tahu-tahu sudah menerjang dari belakang. Mereka tidak tahu bahwa pendekar super sakti mengeluarkan ilmu silatnya yang lemuk jijat, yaitu Soan Hang Luikun, ilmu silat gerak-kilat dan badai, yang merupakan ilmu kesaktian paling cepat gerakannya di dunia ini. Diam-diam Sumahon juga harus mengakui bahwa ilmu kepandayan dua orang kakek kembar itu hebat sekali, sinkang mereka kuat dan tubuh mereka kebal, juga mereka merupakan ahli-ahli silat yang sudah berhasil mengumpulkan inti sari segala gerakan ilmu silat, diringkas dan dimainkan dasarnya saja sehingga mereka berdua merupakan lawan yang amat tulet dan kuat. Namun, andai kata dia menghendaki, dengan Soan Hang Luikun yang membingungkan mereka, tentu saja dia dapat merobohkan mereka dengan tongkatnya, membunuh atau sedikitnya melukai mereka. Dia tidak menghendaki hal ini. Dia maklum bahwa jalan kekerasan hanya akan berakhir dengan kekerasan pula, dengan dendam dan kebencian yang tak kunjung henti. Maka dia bersikap sabar dan mengalah. Ketika Sumahon mendengar bentakan kedua orang istrinya beserta kedua orang putranya, dia menengok dan terkejutlah hati pendekar super sakti ini. Kedua orang istrinya dan dua orang pemuda itu mengamuk seperti naga-naga marah. Dua orang wanita Korea telah roboh dan tak dapat bertanding lagi karena terluka parah, sedangkan di antara 14 orang itu, sudah ada 8 orang yang roboh, entah tewas atau pingsan. Selaka, dia sendiri tidak mau turun tangan keras, istri-istri dan anak-anaknya malah mengamuk seperti itu. Hei, tahan dan mundur kalian semua teriaknya sambil mencelat ke arah kedua istri dan anaknya. Kian Bu, Kian Li, hayo panggil burung-burung setan itu teriaknya pula melihat betapa kedua ekor Raja Wali itu pun turut mengamuk hebat, membuat para lawan menjadi panik dan sibuk mempertahankan diri dari paruh dan cakar yang kuat. Kedua istrinya mengerutkan alis, namun mereka mengenal suami mereka dan tidak mau membantah. Mereka maklum bahwa suami mereka akan berduka sekali kalau sampai keluarganya menggunakan kekerasan. Juga Kian Li dan Kian Bu meloncat mundur dan berusaha memanggil sepasang Raja Wali yang sedang marah dan mengamuk itu. Akan tetapi, pekerjaan itu tidaklah mudah karena sepasang Raja Wali itu agaknya telah datang kembali sifat liar mereka dan sekali mencium darah, mereka menjadi buas. Akan tetapi, sama sekali tidak disangka-sangka oleh Sumahon, dia sendiri mundur dan menyuruh anak istrinya untuk berhenti bertanding. Akan tetapi sepasang kakek itu, dua orang wanita Korea dan enam orang teman mereka yang masih belum meroboh, sudah datang lagi menerjang dengan kemarahan meluap. Sumahon menghela nafas panjang. Sedih dia melihat betapa begitu banyak orang ternyata amat membencinya sehingga mereka itu siap mempertaruhkan nyawa untuk membunuh dia. Siang Lomo dan Cui sekalian. Apakah kalian sudah bosan hidup? Lihat, bukit itu longsor ke sini mendadak Sumahon berteriak keras, suaranya disertai hikang dan mengandung tenaga sakti mukjijat yang bergema di seluruh tempat itu, tongkatnya menudin ke tengah pulau di mana tampak bagian yang menjulang tinggi seperti bukit es yang putih. Sepasang kakek kembar dan para temannya menengok ke arah yang ditunjuk itu dan tiba-tiba mat mereka terbelalak dan muka mereka pucat sekali. Mereka melihat betapa bukit itu pecah-pecah, batu dan es yang besar-besar sedang bergulingan dari atas menuju ke tempat itu disertai suara gemuruh dan tanah yang mereka injak bergoyang-goyang seperti ada gempa bumi yang hebat.